Hai info-info harga cabainya guys di Kalimantan Barat pasar Flamboyan tertinggi sudah mencapai harga Rp85.000 per kilonya guys nah ini kebetulan saya tuh punya cabai rawit ya ini ada sembilan pokok lumayan juga gitu ya ketika harga mahal kayak gini kita nggak perlu beli dan Insyaallah nanti kita mau nanam cabai lagi itu ya Nah itu kita mau udah menyediakan ini kontennya konten ini aja ya konten singkat aja ya nah ini kita menyediakan cabe karena kita tanam sembilan kok kayaknya bagus ya bukan bagus ya ada gitu ya bisa berbuah mau juga dia berbuah jadi kita mau coba masukkan seratus pulibeknya di sini guys ya terus kita lagi nyiapin juga tempat untuk tanam cabe ya di lahan langsung gitu ya tanpa pulibek kita mau coba langsung di lahan nah ini lagi proses saya bersihkan kemarin bikin abu bakar juga disitu jadi ini gambutnya karena udah berkali-kali disemprot terus rumputnya mati udah lumayan agak bagus ya dan nanti kita mau coba garap yang disebelahnya juga ini ini mau kita garap cabe rawit semua ini nah ini baru selesai disemprot ini guys ini arealnya dari sana ya sampai sini mau saya cabe rawit semua tapi kita pelan-pelan bertahap mulai dari yang pulibek dulu pulibek yang sana kita masukkan 100 pulibek dulu setelah itu bertahap kita garap yang di sini kayak gitu guys dengan metode yang saya pakai ya lebih kurang pakai pengalaman yang dulu pernah ditimba di Jepang ya ya kita manfaatkan kapur sama pospat gitu kita coba ya Bismillahirrohmanirrohim ya di sini walaupun itu bisa berbuah tapi rasanya agak deg-degan juga guys mau nanam cabe kalau jumlahnya lebih dari 100 gitu ya karena saya belum pernah nanam cabe rawit dalam jumlah yang besar seringnya timun ya kalau timun pernah satu bungkus lebih gitu juga pernah kalau cabe belum pernah jadi ini first time saya mau menanam cabe untuk budidaya dan untuk dijual hasilnya gitu ya guys ya ini kita masukkan 100 dulu nanti yang di sini mungkin lebih kurang bisa masuk sekitar 300 tapi langsung di tanah gambut ini ya guys ya ini tanahnya gambut itu kayak gini guys ini kemarin coba saya pacul-pacul ya jadi lagi saya amatin gambut ini bagaimana cara penanganannya supaya bagus gitu ya Nah ini tanah gambut ini ini tingkat keasamannya cukup tinggi ini tiga tingkat keasamannya tiga maksudnya bukan tinggi ya rendah tingkat keasamannya rendah PH nya rendah keasamannya tinggi ah gitu lah dia pokoknya nah ini modelnya kayak gini kalau yang belum dicangkul kayak gini ini udah agak bagus ya sedikit bagus ya kalau yang permukaan gambut permukaannya udah lumayan bagus saya lihat ini contohnya ya yang saya keruk ini ini saya coba keruk gambut permukaan saya tumpuk jadi satu bagus deh guys kayak gini ya gembur ya cuma ini kita perlu memperhatikan saluran airnya kalau digambut nih dan ini sekarang di bulan tiga cocok banget nih mulai untuk budidaya digambut sepertinya ya karena intensitas curah hujan tidak setinggi di bulan Desember Januari kayak gitu ya guys ya Nah ini kita tengok ini permukaan tanahnya ini agak masih agak kurang bagus ya Nah ini jadi ini harus diolah dulu ya bertahap ngolahnya dan ini hasil bakaran serasah gambutnya guys nah ini abu bakar ya guys kemarin kena hujan disini kalau tengah hari hujan gitu pagi agak cerah tengah hari hujan nanti cerah lagi malam hujan lagi ya kayak gitu guys Oke ini mau kita bersihkan juga yang di tanah ini mau kita keduk kita pindahkan ke karung gitu ya kita simpan untuk polybag kita akan coba ya guys ya mudah-mudahan berhasil mudah-mudahan berjalan namanya juga kita bisa berproses ya guys ya pasti ada apa namanya ada aja hal yang harus di perhatikan ya kayak gitu ini pemanti semangatnya ini pemicu semangatnya ini gara-gara ini nih guys gara-gara cabai ini jadi semangat nih pengen anam cabai nah ini guys buahnya lumayan lah ya kalau untuk dimakan sendiri ini lebih gitu ya kadang tuh banyak gitu padahal cuma sembilan pokok oke lah guys ya sampai jumpa di uji coba selanjutnya bye-bye hai 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 o Terima kasih.